Hai Assalamualaikum kali ini saya menjawab lagi pertanyaan mengenai Yamaha Bison dengan Mega Pro bagusan mana atau pilih yang mana nih saya coba menjelaskan sepengalaman saya kelebihan dan kekurangan kedua motor tersebut ya di Yamaha Bison itu sebenarnya kalau kita ngomongin desain Yamaha Bison dengan Megapro Mono ya itu sebenarnya berbeda Bison lebih ke anak muda kalau Megapro itu ya bapak-bapak lah kalau dibilang anak muda kayaknya kurang cocok ya seumurankulah 30an ke atas gitu baru cocok Megapro Mono nah kedua motor ini sama-sama Monoshock ya sama-sama Monoshock hanya saja di Yamaha Bison itu kalau lihat desainnya desain keker gitu lah ya ala-ala Moge tapi ternyata mesinnya lemes di Yamaha Bison itu mesinnya benar-benar lemes paling kecil tenaganya di kelasnya daripada kayak Megapro dari pada motor-motor yang lain Bison ini bisa dibilang tenaganya paling loyo ya tapi Yamaha Bison ini mempunyai kelebihan juga motornya itu irit nah itu makanya ada pepatah bilang naik irit itu jelas nggak bakalan rusak gitu ada yang bilang gitu tapi boros juga belum tentu kenceng ada jika yang boros tapi lemes juga ada tadi Yamaha Bison ini memang irit tapi motornya itu loyo ya kaki-kakinya itu kayak misal soknya itu terlihat memang keren desainnya cuman sayangnya yaitu bodinya besar tapi mesinnya kecil kalau mungkin ya mesir 250 kayak gitu mungkin agak cocok kenapa yang belakang itu masih dia masih tromol gitu loh ya apa gara-gara mesinnya itu mesinnya kurang kenceng atau gimana pengeremannya itu masih tromol walaupun ya saya sendiri sering modifikasi motor-motor bebek pakai tuas rempah haremnya Bison karena panjang dia akan jadi cengkramannya lebih ngeget gitu ya lebih siplah tapi ya seenggaknya kan pada zaman itu motor itu sudah mulai beralih ke pengereman cakram atau double-disk brake lah bisa dibilang seperti itu nah di Yamaha Bison itu dia yang belakang masih tromol jangan pesaingnya Mega Pro Mono ada sih di Mega Pro Mono itu ada yang masih tromol tapi banyak yang pakai cakram tergantung tahunnya ya kalau di tadi kan kita bahas di Yamaha Bison nah masalah mesin lah ya mesin di Bison kita bilang kuat-kuat mesinnya Bison kuat ya mesinnya Mega Pro juga kuat di Bison itu kelemahannya menurutku kelemahannya itu tetap di bagian silinder ya nggak tahu kenapa setelah generasi 2010-an ke atas Yamaha itu selalu mempunyai masalah-masalah di silindernya saya juga kurang tahu ya sebenarnya Bison ini tuh nggak kayak fiction Bison itu pakai boring baja kalau nggak salah ya tolong dikoreksi kalau generasi fiction terus yang pokoknya metik-metik Yamaha sekarang itu kan dihasil semua ya sedangkan punya Bison itu masih silinder sebenarnya enak masih bisa di quarter lah ya Nah dia juga di Bison itu tanpa radiator sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Mega Pro ya sama-sama dia pendingin udara ya air cooler nggak ada radiatornya ya tapi permasalahan yang sering timbul di Bison itu umumnya itu ya palingan di silinder itu yang paling umum kalau masalah yang yang lainnya sih ya biasa-biasa aja umum kayak motor-motor yang lainnya cuman di beberapa tempat contohnya di tempat saya yaitu seperpat Bison itu mahal-mahal di Bison itu powernya nggak ada tapi sepertinya mahal gitu wes lah kita aja bahas Bisonnya ya bahas Bisonnya kalau masalah mesin Bison itu menurutku itu bagus mengenai desain itu selera kalau fitur ya Bison sama Hai Megapro ya kurang lebih ya tergantung nanti Anda konsepnya pingin apa kalau seneng desainnya Bison ya ambil Bison aja masalah mesin kan tenaga itu masih bisa dimodifikasi ya memang sih tidak kembali standar mesin tapi masih bisa di up lah ya Nah kalau di Megapro sendiri kelebihan dan kekurangannya apa Megapro itu ya kalau menurutku pribadi itu naikannya enak tahu sendirilah Honda suspensinya nyaman terus sisi mengendarainya itu enak sekali kalau di Megapro Mono itu posisi mengendari enak sekali Nah kalau saya aku sendiri lebih menyarankan di Megapro itu ya yang yang double-disc brake aja jangannya pakai tromol mendingan yang cakram aja Gapro mono itu dia mesinnya itu overbore ya di Megapro Mono mesinnya itu overbore nah ini agak kayaknya agak lain ya biasanya kan di Honda itu umumnya kan overstroke atau seimbang lah ya ini kalau di Megapro itu mesinnya overbore jadi tarikan bawahnya itu memang agak lemot enggak seagresif yang lainnya dia agak lemot tapi di RPM atasnya dia lumayan agak nusuk-nusuk lah ya lumayan kenceng lah di RPM atasnya itu enak gitu tapi di RPM bawah itu kurang enak Nah itu di mesinnya terus mesinnya kembali lagi ke mesinnya Megapro Mono ya Megapro gitu aja lah di Megapro itu sebenarnya sudah enaknya sudah enak yang sering bermasalah kalau menurutku pribadi di Megapro itu kelemahannya itu di bagian kopling menurutku terutama kalau tinggalnya di daerah pegunungan daerah perbukitan di bagian-bagian luar Jawa itu memang kampas kopling itu cepat slip terus di bagian bearing krekas bearingnya itu harganya muahal ya terutama yang sebelah kanan nah dia desainnya itu bearingnya itu yang sistem lepas saya bearing bambu itu ya bisa dilepas pasang nah sedangkan yang kiri itu masih yang bearing pada umumnya biasa Nah biasanya di Megapro Mono itu sering bermasalah di area bearing krekas jadi mesinnya itu kalau langsam itu bunyi duk-duk-duk-duk-duk lah kayak kocak di bagian bearing gitu loh duk-duk-duk tapi kalau dipakai jalan enak aja halus normal hanya ketika langsam itu dia sering bunyi kayak gitu jadi untuk jenis Megapro ini yang perlu diperhatikan ya itu sebenarnya di bagian olinya ya olinya harus sesuai karena salah sedikit oli atau misal kena banji terus masuk air nah bearingnya itu sering sekali bermasalah untuk di Megapro nah untuk bagian kopling dia kan udah ada pernya perdamnya maksudnya di karet koplingnya itu kan ada pernya jadi enak terus kelemahannya lagi di Megapro ya ini sebenarnya sih enggak di Megapro Mono aja di hampir semua Megapro yaitu tangkinya ini permasalahan paling umum yang punya monster Megapro rata-rata pasti pernah mengalami permasalahan di bagian tangki nah tangkinya Megapro ini rawan sekali bocor sering tekalit bocor kadang di bagian sambungan samping kadang jadi yang ketemu jokes itu dia pokoknya intinya tangkinya itu rawan sekali bocor kalau kedua jenis motor Megapro dengan Bison kedua jenis motor ini kalau anda tidak memikirkan BBM saya lebih menyarankan ganti karbu kayak PWK atau PE karbu-karbu skep lah ya yang jelas nggak bisa pakai karbu vakum kalau anda tidak memikirkan BBM tapi kalau anda masih memikirkan BBM konsumsi istilahnya untuk harian kayak ya motor-motor kerja ya biar pakai yang vakum aja lebih irit nah jadi mungkin itu ya kelebihan dan kekurangannya antara Yamabison dan Megapro sebenarnya motor kedua ini mempunyai mempunyai perbandingan yang kurang lebih sama dari tenaganya yang enggak hebat-hebat banget ya cukup lah ya tapi dari kenyamanan kedua motor ini nyaman nah mengenai desain ya terserah itu kedua motor ini juga mempunyai desain yang aneh yang satu yang Megapro Mono yang kayak desain-desain perindahan sedangkan yang Bison ya tak sendiri desainnya desain ala-ala Moge tapi mesinnya kecil kayak gitu ya Nah aku sendiri kalau mesin kayak Megapro mendingan yang ke Versa aja kalau aku yang ke sekarang itu CB Versa itu lebih nyaman walaupun motornya nggak bisa lari sih tapi lebih enak ke Versa ya kenapa karena dia enggak bisa Mono nggak papa dia double pair shock breakernya itu kayak Megapro yang lama kembali gitu kalau Mono untuk Megapro itu kayak kurang cocok gitu Megapro identik dengan motor yang tangguh itu loh bisa di pakai di segala medan gitu kalau Mono kan kesannya gimana gitu jadi gitu aja lah ulasannya ya kedua motor ini kalau ngomongin mesin keduanya tangguh untuk kelemahan sih kurang lebih hanya menurutku ya desain aja selera Nah kalau Megapro paling fatal yaitu tangki lah kalau di Bison ya itu sih loyo motornya jangan lupa di like subscribe Assalamualaikum